Hai guys jumpa lagi bareng aku Cica Felicia di Cica Dairy nah hari ini kita visit kandang hari ke-30 di bulan April berarti besok sudah tanggal 1 Mei ya waktunya kalian gajian ya oke seperti yang kalian lihat di bawah ada ibu-ibu yang sedang menggali kotoran ayam jadi itu bukan tanah yang sedang digali terus dimasukkan ke dalam karung ya itu adalah kotoran ayam yang dikumpulkan kemudian akan dimasukkan ke dalam karung satu persatu nah disitu sudah dapat banyak ya ibu-ibunya untuk pengambilan kotoran ayamnya kita lakukan satu bulan sekali jadi seperti yang kalian lihat di bawah itu ibu-ibu sedang mencangkul ya jadi dimasukkan satu persatu karung demi karung ya dan itu banyak banget karena satu bulan itu sudah numpuk bergunung-gunungnya jadi memang harus sabar banget tunggu kotoran ayamnya itu menumpuk jadi sekalian kita ambil banyak banget pertanyaan kamu dikemanain sih kotoran ayam ini mau dibuang atau diapakan jawabannya tentu tidak ya ya guys jadi kotoran ayam ini mempunyai manfaat bisa dipakai untuk membuat pupuk organik jadi pupuk kandang ini masih diolah ya jadi untuk menjadikan kotoran ayam ini sebagai pupuk organik biasanya didiamkan dulu selama 15 hari kemudian akan ada dicampur dengan komponen-komponen tertentu ya agar menjadi pupuk organik yang juga bisa dipakai untuk menanam cabai atau tanaman-tanaman bagi petani nah kenapa kotoran ayam ini banyak banget diburu karena memang mengandung bahan organik yang tinggi dan juga kadar air yang rendah sehingga kalau dijadikan pupuk organik itu sangat berguna dan banyak banget manfaatnya termasuk untuk komoditas tanaman-tanaman itu butuh banget yang namanya pupuk organik ini nah ini nih guys jadi yang di bawah kita ambil kotoran ayamnya sementara yang di atas sedang memberi makan ayam-ayamnya jadi memang atas diberi makan bawahnya diambil perlu diketahui juga nih ya kalau untuk memberi makan ayam itu kita tidak boleh terlambat ya atau enggak boleh telap sama sekali jadi harus on time pemberian makannya juga harus tertakat karena untuk satu ekor ayam kita harus kasih makan sehari per ekor itu sekitar 110 sampai 120 gram itu takaran satu ekor selamat menikmati masih pada semangat ya ibu-ibunya ini juga masih ada beberapa yang belum datang nah ini untuk kotoran kotoran ayam yang ada di bawah kandang itu harus dibersihkan secara bersih ya jadi nggak boleh ada tumpukan-tumpukan karena kotoran ayam itu mengandung amonia ya amonia itu gas yang berbau sangat tajam nggak hanya kita sebagai manusia yang terganggu tapi untuk ayam sendiri yang di atas itu juga sangat terganggu jika mencium amonia karena amonia ini bisa menyebabkan iritasi terhadap ayam tersebut jadi kalau ayam-ayam itu mencium bau amonia yang ada di bawah kandang itu bisa menyebabkan saluran pernafasan kemudian kornea matanya juga akan terganggu dan juga mempengaruhi juga daya imunnya berat badannya itu makanya harus dibersihkan secara berkala jadi kita ambil untuk satu bulan sekali kita masukin ke dalam karung-karung nanti terus akan kita jual untuk harga kotoran ayam itu variatif jadi ini banyak banget nih yang ditanyakan oleh subscriber atau pertanyaan-pertanyaan di DM itu kotoran ayam dijual berapa per karung nah biasanya kita jualnya antara harga 6.000 sampai 7.000 rupiah per karung jadi sudah tertata rapi sudah terbungkus rapi di dalam karung tinggal angkut aja sampai atas truk itu 7.000 rupiah dan untuk berapa karung dari satu kandang yang dihasilkan itu satu kandang dengan populasi 2.500 sampai 3.000 ekor itu bisa menghasilkan 600 sampai 650 karung untuk populasi yang di kandang agak sedikit besar populasi sekitar 3.000 sampai 5.000 itu biasanya kita menghasilkan sekitar 800 karung setiap bulannya jadi kalau misalkan kita gabung antara kandang 123 kalian bisa hitung sendiri 700 dikali 2 ditambah 800 sekitar 2000 lebih ya 2000 karung per bulannya ya 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 k ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati